Oh ternyata bentuk begini ceknya, mereka ini sekarang mau ngambil cek, tanpa kerja dapat gaji, itulah kalau orang hafal Quran ya, jadi Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, ada aja namanya rizki untuk mereka-mereka ya, sekarang saya mau bertanya kepada mereka bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai saudara apa kabar semuanya, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sehat walafiah, saudara kali ini saya lagi berada di kota Mekah, dan sedang berjalan-jalan dengan para mereka-mereka yang kelahirannya di kota Mekah. Ini berempat, ada namanya Abdullah, ada yang paling sana itu Ahmad, ini namanya Muhammad Zain, ini semua masya Allah ta'barakallah ya, empat-empatnya ini hafal Quran, oh masya Allah, dan kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua, langsung dari kota Mekah, seperti apa sih ceritanya mereka-mereka ini kok bisa menetap di kota Mekah sampai sekarang ya, dan kali ini saya mau berbagi langsung ya, dari kota Mekah, sebentar ya saya mau jalan dulu, ini kemana? lurus ya? oke lurus, namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Mekah ini, mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin, dan doa saya yang terakhir, mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan berangkat haji dan umrah, amin ya rabbal alamin, sadara saya mau bercerita ya, tentang anak empat ini, masya Allah ya, sekarang saya lagi di jalan, mau mengantarkan mereka-mereka berempat, yang tiap bulan mendapatkan jatah, wow, mereka ini masih belajar, ada juga yang lulus, namun, mereka masih mendapatkan jatah ya, tiap bulan itu 500 real dari ustadznya, wow, yang berbentuk cek, sekarang saya mau mengantarkan untuk mengambil ceknya ini Saya mau pergi dulu disini, ya, pergi dulu, sambil lalu menunggu empat orang ini, jadi saudara, kameramen warak, halia sawwarwarak, ha sawwarwarak, lalala ya khilad, tinggi ga anak, anak, saya mau bertanya sekarang, satu persatu, Ahmad, apa kabar Ahmad? Ahmad, Alhamdulillah, Badik, apa kabar Badik? Zain, ya Allah ya, kefalak, tayyib Jadi, empat-empatnya ini, satu, dua, tiga, empat, berempat ini dapat jatah per orang 500 real per bulan, masya Allah ya, dan mereka-mereka ini hafal Quran, saudara ya, kelahiran di Saudi Arabia Dan, Ahmad, masih sekolah sekarang? Masih? Masih sekolah, Badik, masih sekolah? Masih, yang pinggir ini saya tahu, dia sudah lulus, sudah lulus, namun masih mendapatkan jatah dari ustadznya, keren kan? Masya Allah kan? Masya Allah dapat jatahnya Dan sekarang, biarkan dulu mereka turun untuk mengambil ceknya Yalah, entah anzil Warik badan haqif, yani hasil alwaragah ada Yang terindu mengambil cek, saudara Ya Ya Nah, sekarang saudara ya, saya mau perlihatkan ceknya mereka-mereka ini, seperti apa ceknya Oke, sekarang saya mau minta, Zen Jip, cek, cek, cek Mana ceknya? Jip, ya khau Oh, ternyata bentuk begini ceknya Mereka ini sekarang mau ngambil cek Nah, tanpa kerja, dapat gaji Wow Itulah kalau orang hafal Quran ya Jadi Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Ada aja namanya rizki untuk mereka-mereka ya Sekarang, saya mau bertanya kepada mereka bertiga ini Apakah tidak ingin pulang ke Indonesia gitu ya Haa, ya khau Hah? Ya khau Ahmad, berarti tidak mau pulang ke Indonesia? Betah di sini? InsyaAllah Oh, ziarah Oh, ziarah Biasanya ya kita ziarah dari Indonesia ke sini Ke Arab Saudi ya Ini kembali, mau pulang ke Madura, ke Indonesia ya Mereka orang Madura ya Dari sini mau ziarah katanya ke Madura MasyaAllah Dan mereka-mereka ini rata-rata ya Minim bahasa Indonesia Sedikit mereka ini Apa namanya Untuk bahasa Indonesia nya tidak seberapa Paham banyak Namun Kalau bahasa daerah Madura mendingan Dua bahasa yang dikuasai Mereka-mereka Bahasa Madura dengan bahasa Arab Sekarang, saya mau coba pakai bahasa Indonesia Oke Saya kembalikan dulu ceknya Ini saudara ya Yang satu sudah lulus Satunya masih Dua ini masih sekolah Mereka ini MasyaAllah Anak-anak yang hafal Quran Saya mau tanya kepada yang tengah ini ya Kepada yang tengah dulu Pada Badik Badik Apa kabar Badik? Alhamdulillah Baik Agak bisa ya Bahasa Indonesia nya kalau Badik ya Badik Kamu gak ingin nikah nanti Badik Ingin gak nikah disini atau di Indonesia Badik Ya Badik Nikah dimana? Di Indonesia atau disini Badik? Mohon maaf mereka agak pemalu ya Jadi oke lah kalau gitu ya Mereka ternyata agak pemalu saudara Namun Mereka-mereka ini MasyaAllah ya Mempunyai cita-cita yang besar Katanya pengen jadi Nanti ya Pengen jadi pembisnis Di negara-negara teluk katanya Ya mudah-mudahan aja ya Apa namanya Bisa Mudah-mudahan Allah kabulkan Hajatnya dan niatnya Mereka-mereka semuanya ini Terutama cita-cita yang besar itu saudara ya Di samping mereka hafal Quran Dan juga cita-citanya Ingin menjadi pembisnis yang besar Wow Saya sangat mendukung sekali ya Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan ya Allah kabulkan segala hajatnya Dan kameraminnya juga saya Hei kameramin Ini mau pulang gak ke Indonesia ini? InsyaAllah InsyaAllah pulang ha? Ziarah Ziarah keman Astagfirullah Jadi mereka-mereka mau pulang ke Indonesia Untuk ziarah Ini saudara Juga kelahiran sini Kelahiran Saudi Ini kelahiran Saudi Saudi Dan Saudi MasyaAllah Mereka-mereka adalah Orang atau anak-anak yang hafal Quran Mudah-mudahan ya Kita semua Yang menyaksikan video ini Mempunyai anak keturunan Yang hafal Quran Seperti mereka-mereka ini MasyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Jadi begini saudara ya Ternyata mereka ini Sampai sekarang Ini masih bertahan di Arab Saudi Walaupun kemarin sempat ada pandemi ya Mereka sempat bertahan begini MasyaAllah mereka ternyata Mempunyai riski yang tidak disangka-sangka disini loh Itulah kelebihan anak hafal Quran Ini ditanya mau nikah dulu dong Ahmad Apa kabar Ahmad Baik Ahmad Cita-citanya mau nikah disini Atau di Indonesia Ahmad Indonesia Apa disini ya Lisa masih belum dipikir ya Kalau yang pinggir Mau nikah disini Atau di Indonesia Disini Semuanya Geleng-geleng Mohon maaf ya Mereka-mereka masih malu Saudara maklum ya Kelahiran sini Dan mungkin jarang dengan Berkumpul dengan Anak-anak Indonesia Karena mereka ini Sekolahnya sekolah di Arab Dan teman-temannya Anak Arab semuanya MasyaAllah Dan yang saya tahu ya Yang paling ujung Ahmad Itu MasyaAllah Yang mereka selalu ada di depan Sofnya Kalau sholat 5 waktu Di masjid Yang paling tengah juga Yang paling pinggir juga MasyaAllah Ini juga saudara Kamera minyak Walaupun agak telat-telat Kadang ini Dan itulah saudara ya Vlog saya Dari kota Mekah Jadi kalau kalian Mempunyai anak Ingin mondok di Mekah Ingin sekolah di Mekah Jadi Satu saja niatnya Yang pertama ya Yang pertama Yang pertama Dari Indonesia Bing-bing dulu Anak kita ya Anak kita sebelum berangkat Karab Saudi Untuk Apa namanya Menjadi pemerantau Yang tangguh Maksudnya Ketika kita tinggalkan Di Mekah Jauh dengan orang tua Mereka sudah terbiasa ya Sudah terbiasa Tidak Sudah terbiasa Jauh dari orang tua Jadi ketika sampai disini Langsung betah Karena Kalau kita itu Saudara ya Merantau Atau baik kita mondok Atau kerja Di tempat-tempat yang jauh Sementara Anak kita selalu diperlukan Selalu disayang Maka nantinya Kalau Dia berangkat Merantau atau mondok Begitu sampai dua hari nangis Tapi mereka-mereka ini adalah Anak-anak yang tangguh Masya Allah Oke saudara ya Mudah-mudahan Video ini dapat menghibur kalian semua Dan mudah-mudahan juga Kalian Yang sedang menyaksikan video ini Allah berikan keturunan Yang hafal Quran Hafid-hafidah Alim-alim Mujahid-mujahidah Ya Mujahid-mujahidah Talib-talibah Saya Tulab yakni Amin Dan punya anak yang berbakti kepada Kedua orang tua Dan inilah saudara ya Langsung dari kota Mekah Jadi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mudah-mudahan video ini dapat Menjadi motivasi Bagi kalian semua ya Untuk menjadikan anak-anaknya Sebagai hafid-hafidah Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Jadi kurang lebihnya Dari saya Sipazizi Dan di belakang ini Ahmad Yang ini Badik Wa ini Zen Dan ini adalah Abdullah Kurang lebihnya dari saya Dan Dari mereka berempat Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh